Kompas sebut masih menemani Anda, saudara pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal mengubah rumah adat Mandailing menjadi ruang isolasi pasien yang terpapar COVID-19. Terdapat 5 pasien yang tengah diisolasi. Pemerintah daerah terus berbenah, guna memaksimalkan penanganan pasien yang terpapar COVID-19. Guna memaksimalkan penanganan terhadap pasien positif COVID-19, pemerintah daerah Mandailing Natal menyulap rumah adat Mandailing yang berada di lokasi wisata Bagas Godang, Panjabungan menjadi tempat isolasi dan perawatan pasien positif COVID-19. Langkah ini dilakukan seiring terus bertambah warga yang terpapar COVID-19 di wilayah Mandailing Natal. Terdapat 8 kamar isolasi yang nantinya dapat menampung 11 orang pasien positif COVID-19. Pemerintah juga terus berbenah, guna menyiapkan peralatan dan tenaga medis untuk merawat pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Kini, ruang isolasi Bagas Godang ini tengah merawat 5 pasien terkonfirmasi positif COVID-19. Selain melengkapi fasilitas bagi pasien COVID-19, suasana lokasi yang jauh dari pemukiman warga dan sepi juga diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasien. Kemudian kita akan tambah ini, kamar di sini yang memungkinkan 6 lagi. Jadi paling tidak di sini sudah bisa menampung 23 orang. Tambah di rumah sakit umum yang sudah kita persiapkan 4 kamar. Salam Boya dan A6. Baru itu kesiapan kita yang ada. Kita mudah-mudahan ini bisa kita atasi tempat-tempat yang lain. Terus kita cari dulu, kemudian kita berharap corona ini juga akan berpihak ke kita. Tidak ada lagi menambah orang yang sakit, tidak ada bertambah lagi yang sakit. Ini kita harapkan ke depan ini. Terdapat 9 pasien yang tengah menjalani isolasi. 4 pasien di antaranya menjalani isolasi di rumah sakit umum daerah Panyabungan, Kabupaten Mandaling Natal, Sumatera. Tim Liputan, Kompas TV Mandaling Natal, Sumatera Utara. Tim Liputan, Kompas TV Mandaling Natal, Sumatera Utara.